Kerusuhan terjadi saat basa pendemo pasangan calon Bupati Selomba penyerbu kantor sekretariat KPU Kabupaten Selomba pada kabus siang sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat namun adegan ini merupakan simulasi sistem pengamanan kota SISPAM Kota yang diadakan Polter Selomba untuk persiapan menjelang menghadapi pilkana Kabupaten Selomba tahun 2024 Hal ini diungkapkan Kabak Ops Polter Selomba AKP Yuda Setiawan yang menegaskan kegiatan simulasi pengamanan TPS dan SISPAM Kota ini sudah diagendakan Polter Selomba setelah gelar pasukan operasi Bantap Raja Nala 2024 Terima kasih siang ini kami baru selesai melaksanakan kegiatan simulasi SISPAM Kota yang diikuti langsung oleh 300 personel Polter Selomba 300 personel sudah kita kerangkan untuk simulasi supaya nanti tahan tahapan per tahapan dalam simulasi ini menggambarkan suasana ketika terjadi kerucuhan di TPS oleh kelompok dari salah satu paslon yang tidak terima dengan hasil perhitungan surat suara dan menuntut dilakukan pemungutan suara ulang aparat kepolisian dan TNI yang bertugas kemudian berusaha untuk mengamankan surat suara yang telah dilakukan perhitungan oleh petugas KPPS tidak puas dengan hasil perhitungan surat suara masa kemudian bertolak ke KPU Kabupaten Selomba untuk beruncuk rasa dan kembali menutut untuk melakukannya pelkada ulang hingga terjadi kerusuhan dan menimbulkan korban jiwa sejumlah provokator dalam aksi demonstrasi ini berhasil diamankan polisi setelah polisi menembakkan gas air bata dan menggerakkan water cannon dan dua pendemo yang menjadi korban langsung dievakuasi petugas medis pasca kerusuhan demonstrasi polisi melakukan oleh TKP tempat pendemo yang menjadi korban selama kegiatan simulasi ini pihaknya menutup sementara akses jalan dua jalur kota Thais dari Sipang Dab Tugu Pengantin hingga jembatan flyover selama kurang lebih 3 jam lamanya turun hadir asisten 1 sekretariat Pemkap Selomba Hentarsya, wakili bupati dan wakil bupati Selomba yang berhalangan hadir unsur forkopimda Kabupaten Selomba dan OPD terkait lainnya untuk menyaksikan kegiatan simulasi pengamanan TPS dan SISPAM kota asisten 1 sekretariat Pemkap Selomba Hentarsya mengatakan melalui simulasi ini aparat kepolisi yang dapat mengasa keterampilannya menjaga gam timbas di wilayah Kabupaten Selomba serta berharap selama pilkada Kabupaten Selomba tetap sejuk dan damai Hari ini kita baru saja menyaksikan simulasi sistem kota yang dilaksanakan oleh Jajar Koles Selomba melalui persiapan menghadapi pilkada sementara 24 di Kabupaten Selomba harapan kami tentunya dengan persiapan ini semakin memantapkan kita untuk pelaksanaan pilkada di Kabupaten Selomba dengan harapan berjalan dengan lancar, aman, dan tertib dan tidak ada hal-hal yang mengamakan Haria Dioro RBTV melaporkan